Ada seorang suami yang kasar Itu jangan serta-merta disalahkan suami yang kasar loh ya Ibu kalau punya suami kasar jangan langsung ibu kata-kata suami saya kasar Belum tentu Bisa jadi sebabnya karena istri kok Tapi memang ada suami kasar bener na'udzubillah Jangan seperti itu, anda berbuat dolim dosa di hadapan Allah Perlu tatar, rem, emosi Anggap saja subhanallah Makanya dikatakan nikahkanlah anak perempuanmu dengan orang soleh Orang yang kenal Allah Kalau dia tidak mencintai anakmu, dia tidak akan berbuat dolim Kalau dia mencintai anakmu, dia akan memuliakannya Orang soleh Laki-laki hebat tidak akan memukul istrinya biarpun istrinya layak dibukul Laki-laki baik tidak akan mencaci istrinya Biarpun istrinya layak dicaci Isteri layak dicaci itu model apa itu Tapi lihat karena suami yang baik tidak akan begitu sebaliknya Seorang istri yang baik tidak akan mencaci suami biarpun suaminya layak dicaci Jadi menahan itu penting rupanya Kita sering mudah emosi Masya Allah pengantin baru hanya 6 bulan saja Setelah itu ribut Dan ingat sekali keributan itu akan melukai hati Dan luka hati itu akan menimbulkan dendam Dan itu nanti suatu ketiak akan menjadi alat untuk membalas Sehingga terjadilah hidupnya balas-balasan Ramih Menyalah-nyalahin terus dan seterusnya Tidak ada indah hidup semacam itu Akan tapi Masya Allah Indahnya orang yang selalu hidupnya dengan mudah meminta maaf Maka disini nanti ada rumus-rumus yang akan kami hadirkan dalam beberapa pertemuan Jadi kesabaran ini adalah kunci untuk semuanya Sabar dengan pasangan Dahulu Sebab gini loh ya Kita menikah bukan dengan malaikat Anda menikah dengan bukan malaikat Anda nikah dengan manusia Yang keadaannya pun berbeda-beda Kadang saat susah, gelisah Kadang saat sakit Kadang saat terganggu emosinya dengan sesuatu yang lainnya Sebab marahnya bukan Anda Mungkin di luar dibikin kesel sama orang Pulang ke rumah masih ada sisa-sisanya Kemudian tiba-tiba Anda kena amarah Mungkin saja Karena itu bukan malaikat Kalau Anda menikah bukan dengan malaikat Maka Anda harus siap Kalau seandainya ada sesuatu Maka bukan maaf Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya